Shalom yang menjadi renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Roma 12 ayat yang kedua Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenaan kepadanya dan sempurna Pesan Tuhan pada hari ini jadilah anak-anak Tuhan yang terang, yang kudus hidupnya Dan kita harus merubah pola pikir, filosofi kita, kebudayaan kita, pandangan hidup kita yang sesuai dengan firman Tuhan tentunya Jika ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, apapun kebiasaan kita, filosofi kita yang tidak berkenaan di hadapan Tuhan Mari kita tinggalkan sehingga kita dapat melakukan kehendak Tuhan yang terbaik bagi Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita, Haleluya, Amen